KAI ini sebetulnya dalam jasa pelayanan kereta api, tidak bisa BUMN yang bergerak di dalam jasa pelayanan transportasi dibebankan untuk membangun rel kereta api, sampai ngurus segala macam begitu, termasuk hutang dibebankan kepada KAI itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu, yang kami hormati, pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI, yang kami hormati, direksi dari PT KAI, kemudian direksi dari PT INKA, direksi dari Perum Damri dan PT PLNI beserta jajarannya. Hadirin semua yang hadir pada ruangan ini, pertama-tama sekedar kilas balik, total PMN hingga 2024 penyertaan modal negara dari APBN terhadap BUMN itu sampai di angka Rp242,3 triliun, 2019 17,8 triliun, 2020 45 triliun, 2021 71,2 triliun, 2022 38,5 triliun, 2023 41,3 triliun, dan 2024 28,5 triliun. Di FG, di FG di sebelumnya, saya sudah meminta pertama adalah PMN yang diperoleh oleh masing-masing BUMN begitu, mungkin ditayangkan yang slide satu lagi tadi, saya minta yang tolong nanti Bapak Ibu diisi juga dengan dividennya, dengan dividennya. Penghasilan negara bukan pajak di dalam kekayaan negara yang dipisahkan atau dividen dari 5 tahun itu. Tadi saya sudah mendapatkan informasi terkait ada beberapa BUMN yang hadir di sini, tidak harus menyerahkan dividen begitu. Padahal sesungguhnya keberadaan BUMN itu juga untuk memberikan keuntungan kepada negara, apalagi dia meminta penyertaan modal negara dari APBN. Nah, saya berangkat ke PT KAI. PT KAI itu pernah memperoleh, tolong koreksi kalau saya salah, beberapa kali PMN begitu ya, penyertaan modal negara dari 2015 ini 2 triliun, kemudian untuk pembangunan LRT Jabodetabek, kemudian 2017 2 triliun pembangunan LRT Jabodetabek, 2018 3,6 triliun juga pembangunan LRT Jabodetabek. Nah, 2021 6,9 triliun, 2,6 triliun untuk LRT Jabodetabek dan 4,3 triliun untuk proyek KCJB, kereta cepat Jakarta-Bandung. Kemudian 2022, pemenuhan kos everun proyek KCJB atau pembengkakan biaya, betul Pak ya, pembengkakan biaya PMN untuk membayar pembengkakan biaya kereta cepat Jakarta-Bandung 3,2 triliun. Pimpinan, ini ada kaitannya juga dengan PMN, berarti kan, persoalan-persoalan ini misalnya soal ada, sudah dikucurkan anggaran kalau saya tidak salah, bulan Februari tahun ini, senilai 7 triliun cair pinjaman Cina untuk pembengkakan biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, begitu. Nah, sebetulnya kalau mengacu kepada keputusan pemerintah terdahulu, sebenarnya proyek KCJB ini murni bisnis, ya. Murni bisnis, sehingga uang APBN dilarang digunakan untuk pembiayaan kereta cepat Jakarta-Bandung. Kereta cepat Jakarta-Bandung murni dilakukan oleh BUMN sesungguhnya dalam skema bisnis-to-bisnis, yang berasal biayanya dari modal anggota konsorsium dari pinjaman Cina, dan dari penerbitan obligasi perusahaan. Kalau kita lihat tadi dalam paparan, dikatakan bahwa sejak 2020 tidak ada deviden, betul ya Bapak ya, tidak ada deviden yang harus diserahkan oleh KAI kepada negara, begitu. Saya sih sebetulnya itu sah-sah saja ketika kemudian itu digunakan untuk memperkuat kebutuhan transportasi kereta masyarakat. Jadi, kalau kami bicara mengkritisi, Bapak Ibu, mengkritisi kebijakan-kebijakan seperti ini, bukan kami tidak mendukung kemajuan dan peningkatan penguatan dari kereta api Indonesia. Saya kebetulan dari keluarga PJKA, Bapak. Jadi, dari awal saya selalu menekankan dukungan terhadap kereta api. Karena mode transportasi yang modern itu, ya sebetulnya lebih baik dengan kereta api. Sehingga dibutuhkan dukungan, bahkan bukan hanya untuk kereta api yang mengangkut penumpang manusia saja, tetapi untuk kereta barang. Saya tidak melihat di dalam paparan-paparan ini bagaimana roadmap KAI terhadap pentingnya transportasi kereta barang yang harusnya itu juga menjadi fokus. Karena tidak mungkin lagi kalau kita lihat bagaimana harus melalui jalan tol, ya seperti itu, lalu kemudian infrastruktur yang tidak murah. Nah, ada hutang saya minta dijelaskan dalam forum ini, tertulis saja nanti, bagaimana sesungguhnya komposisi dari hutang yang ditanggung oleh KAI. KAI tidak boleh Bapak Ibu nanggung dari sebetulnya pembangunan relnya, segala macam begitu. Sama dengan Pelindo, KAI ini sebetulnya dalam jasa pelayanan kereta api. Tidak bisa BUMN yang bergerak di dalam jasa pelayanan transportasi, dibebankan untuk membangun rel kereta api. Sampai ngurus segala macam begitu, termasuk hutang, dibebankan kepada KAI itu sendiri. Jadi, coba kalau dividen itu dikembalikan untuk tadi penguatan KRL Jabodetabeknya, untuk penambahan penumpang yang sekarang diminta. Masalahnya, pemasukan dari KAI ini diminta untuk menambah hutang terhadap proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung. Yang cicilan utang pokok dan bunga ke Cina itu berapa sebetulnya? Berapa KAI harus menanggung setiap bulan? Menanggung biaya operasional juga karena target penumpangnya masih di bawah target yang diharapkan, tadi sudah disampaikan. Kemudian, saya mendukung dan mudah-mudahan ini menjadi catatan juga bahwa stimulus berupa pembebasan biaya infrastructure maintenance and operation pada kereta konvensional, pembebasan pajak dan pembebasan biaya penggunaan rel. Harusnya itu diberikan oleh negara kepada KAI. Nggak bisa KAI dibebankan, pakai rel aja harus bayar gitu. Sementara relnya yang harus ikut bangun adalah KAI gitu. Menurut saya terlalu mengading-ading. Sehingga, sekali lagi, total pembengkakan biaya dari KCJB ini yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dan Cina sebesar 1,2 miliar dolar AS atau setara 18,6 triliun. Mau KAI yang disuruh nanggung. Bapak tolong beri kami data tentang bagaimana skema hutang ini dan konsorsium itu sebetulnya masih nggak atau dibebankan semuanya ke KAI. Kan awalnya ada konsorsium B2B tuh, termasuk BUMN KAI di dalamnya begitu. Kemudian, yang kedua adalah tadi disampaikan mengenai kebutuhan untuk import melalui pabrikan China. Sama dengan teman-teman terdahulu. Visibility studiesnya bagaimana? Kenapa harus dari China? Dan kemudian, bahwa membeli kereta bekas itu, kereta yang bukan baru, kemudian sekarang harus baru, harganya 10 kali lipat. Mohon kami diberikan data, harga kereta bukan baru, yang pernah dibeli itu berapa? Sudah beli berapa? Dan berapa harganya? Dan berapa harga kereta yang baru? Yang katanya 10 kali lipat itu. Dan kemudian, saya jadi mempertanyakan, bahwa 1,8 triliun yang diminta untuk 2025 ini adalah menanggung kapasitas keuangan KAI dan KCI. PSO khususnya angkutan penumpang begitu. Benar enggak? Kenapa ini bisa terjadi? Karena sebetulnya, kan tadi marketnya udah ada kalau kereta. Dividendnya itu kemana? 2020 sampai 2024, pasti ada dividend. Tolong dijelaskan, meskipun itu tidak diserahkan kekas negara, tapi keuntungan itu pasti ada. Karena 2 tahun sebelumnya yang dipaparkan ada, meskipun tidak besar. Karena memang BUMN untuk transportasi, saya pikir juga tidak bisa targetnya adalah mencari keuntungan murni begitu. Tetap ada pelayanan publiknya. Nah, mohon kami berikan, Bapak, data tentang hal tersebut. Dan kemudian mengenai PT. INKA. Ini nyambung juga. Saya sepakat bahwa kita meminta untuk ada roadmap yang beriringan antara PT. INKA dengan PT. KAI. PT. INKA didirikan itu akibat penyerahan pabrik kereta api oleh PJKA ke manajemen PT. INKA. 29 Agustus 1981, PJKA resmi alihkan balai yasa lokomotif uap milik PJKA di Madiun. Betul, Bapak? Sehingga tadi ada 10 triliun, tapi masih mau mesan dari negara lain, dari RRC begitu. Gimana ini roadmapnya bisa ketemu barang? Bisa ketemu, mustinya kan kalau mau pesen, dihitung kira-kira INKA butuh waktu membuat berapa lama. Kenapa INKA membuat pesanannya lama? INKA yang harus mendapatkan suntikan PMN, kalau saya kurang Pak, PMN minta 976 miliar. Kalau ada, tadi sudah ada MOU untuk 10 triliun. Betul, Bapak? Nah, saya kira tadi juga disampaikan ada semacam technical know-how atau transfer teknologi yang dilakukan antara KAI, KCI, dan PT. INKA. Pertanyaannya adalah, adakah transfer teknologi dari RRC kepada PT. KAI atau INKA? Paling tidak ke PT. KAI. Berapa total yang dibutuhkan untuk yang sudah dan akan dibeli kereta dari China? Apakah tidak ada transfer teknologi begitu? Harus ada, Pak. Kalau dikatakan tidak ada aturannya, memang belum kuat aturannya, usulkan kepada kami, Pak. Dan kemudian kami juga minta ke PT. KAI, juga BUMN yang lain, Keputusan untuk tidak menyerahkan dividen, termasuk Damri, itu kan pasti bukan lisan. Pasti bukan lisan. Entah itu peraturan Menteri Keuangan, entah itu peraturan Menko Marves, entah itu peraturan Menteri BUMN, tolong kami berikan landasan hukumnya sehingga perusahaan-perusahaan yang Bapak Ibu pimpin ini tidak harus menyerahkan dividen. Saya meminta untuk disampaikan nanti dividennya juga, PMN-nya setiap tahun 2019-2024. Kemudian, tadi saya mendengar bahwa, saya melihat bahwa sebetulnya INKA juga, kalau saya tidak salah, koreksi kalau data saya salah, Pak. 2021 mengekspor 3 unit lokomotif diesel, hidroluk, dan 15 unit kereta ke Filipina. Betul, Pak Pak? Kemudian juga meluncurkan bis listrik, eh Inobus. Betul, Pak? Inabus ya? Nah, Damri itu membutuhkan bis listrik. Ini kan bisa diomongin sebenarnya. Bisa enggak Damri pesan ke INKA? Kalau INKA bisa, apakah sudah terjadi kerjasama? Bagaimana, apakah terjadi? Karena mungkin kurang support untuk INKA, sehingga target untuk pengeluaran bus itu agak lama. Kemudian untuk PLNI, di halaman 5, saya membaca saldo laba PLNI saat ini masih negatif, dan diproyeksikan masih tetap negatif 15 tahun ke depan dengan rata-rata net income. 5 tahun ke depan, negatif. Itu lebih kumulatif yang tadi bukan lebih real, artinya lebih kumulatif sebelum 2012 kita mengetahui sekarang. Nah, sekarang keuntungan yang kita proleh dari 2013 sampai saat ini menjadi penutup kuliah di kumulat. Baik Ibu, sama dengan teman-teman yang lain. Kami sangat mendukung PLNI. Karena Indonesia adalah negara maritim, negara kepulauan. Bagaimana transportasi antar pulau itu membutuhkan transportasi laut. Ada PLNI di dalamnya begitu. Dengan harapan PLNI juga memberikan deviden kepada negara. Nah, kami minta data Bu. Ada PMN yang sudah diberikan. Tapi, devidennya dari 2019 katakanlah saya baru begitu. Tetapi, masih banyak orang di dalam yang pasti punya catatan itu Bu. Deviden dari 2019 sampai 2024 untuk PLNI. Dan juga sama, ada kasus di 2015 sampai 2020, pembayaran komisi untuk asuransi perkapalan. Begitu, saya sudah sampaikan. Mungkin saya izin menjawab juga. Nanti saja Bu. Nanti saja. Mohon dijelaskan Ibu, karena saya tahu itu bukan persoalan di dalam manajemen yang baru. Tetapi, manajemen lama, karyawan, bahkan bukan direksi barangkali. Kok bisa menggunakan data administrasi resmi? Kalau saya tidak salah, kasusnya seperti itu. Untuk mengklaim asuransi yang sebenarnya bisa dikatakan menurut KPK, bukan menurut saya. Itu adalah asuransi fiktif yang kerugiannya juga sampai miliaran rupiah. Kemudian, terakhir untuk Damri. Untuk Damri, saya sangat berharap sebetulnya pimpinan, persoalan akuisisi PPD oleh Damri ini mendapatkan support dari kita semua. Penyelesaiannya adalah, saya tidak, untuk karyawan saja saya ulangi ya. Ada jumlah karyawan ex-PPD ke Damri dengan karyawan kontraknya 1.280 orang, karyawan tetapnya 392, artinya ada 1.672 orang dari PPD masuk ke Damri. Dengan utangnya ke pegawai itu untuk gaji pesangan termasuk BPJS tenaga kerja, ini harus diprioritaskan, juga kompensasi. Cukup tinggi begitu, untuk karyawan ex-PPD saja, Damri per bulannya harus membayar 12,7 miliar. Ada persoalan besar di dalam akuisisi PPD oleh Damri. Ada persoalan-persoalan yang seharusnya ini diungkap. Tidak bayar pajak, tidak bayar ke vendor, begitu. Dan itu akhirnya, dalam analisis sementara saya, harus ditanggung oleh Damri. Sementara di sisi lain, Damri meminta PMN untuk penambahan armada busnya, begitu. Satu hal yang juga penting, saya dukung lah, PMN juga toh keputusannya akhirnya di komisi 11, tidak di komisi 6. Tetapi catatan pentingnya adalah, Ibu meminta untuk pengadaan 384 bis untuk daerah perintis, permajaan bus perintis. Tapi di sisi lain, itu adalah PSO, tetapi PSO ini harus melalui tender. Tender, saya berimajinasi Ibu, andai kata bis itu ada, tapi Ibu harus tetap tender. Iya kalau Ibu menang tender. Kalau Ibu nggak menang tender, bagaimana? Itu kan harus dihitung begitu. Bukan saya mau menolak PMN-nya, tidak. Bahkan saya meminta dukungan, bagaimana Damri ini, dari Kementerian BUMN, jangan hanya memerintahkan untuk mengakuisisi PPD. Tapi persoalannya tidak di backup. Damri sendiri, kalau saya tidak salah dengar tadi, tidak harus menyerahkan dividen ya, Bu ya? Dari tahun berapa? Memang, 2018-2019, saya menyerahkan dividen. Jadi 2020, kami kenapa lebih? Memang lebih, 2021-2021. Jadi, 2022-2021. Tapi ada keuntungan nggak sebenarnya? Atau tidak ada? Karena 2020-2021 kan tidak boleh jalan. Ada pembatasan perjalanan. Memang lebih kami. Oke, nah ini kan persoalan yang harus ditanggung oleh Damri. Keputusan untuk PMN, sekali lagi, nanti akan diputuskan tentu bersama Menteri BUMN dan kemudian dilanjutkan di Komisi 11. Tetapi catatan-catatan penting, sekali lagi, Bapak Ibu, nanti saya, mungkin staff komisi, saya minta tolong untuk men-share. Tolong diisi PMN, saya sampai nyisir sendiri sama Pak Darmadi dari 2019 sampai 2024. Dividennya, PNBP dari kekayaan negara bukan pajak itu saya nggak dapat. Misalnya, balik lagi, KAI. KAI nggak harus nyerahin dividen, tapi ada dong gambaran keuntungan yang harusnya jadi dividen itu yang kemudian tidak diserahkan, pasti ada angkanya. Tinggal dibintangin itu bahwa itu tidak diserahkan kepada negara. Demikian, mohon maaf kalau terlalu panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.